ada dua tombol merah hitam yang kiri batas tegangan terendah yang kanan batas tegangan tertinggi untuk melihat tekan sekali ini 25,5 ya ini referensi 2,5 yang kanan tekan sekali ini off chargernya 28,4 kalau pengen merubah tekan tahan sampai angka kedip bisa dinaikkan bisa diturunkan kita taruh sesuai referensi tunggu sampai tidak kedip yang kanan juga sama tekan tahan turun, naik tunggu sampai angkanya tidak kedip kemudian untuk memastikan tekan sekali 25,5 sama yang kanan tekan sekali 28,4 sama selamat pagi pesanan panel backup ini kota mana saya lupa ini namanya juga lupa panel backup 24 volt 2000 watt lah konsepnya nanti kedepannya kalau ada rezeki tinggal nambah solar panel ini saya simulasikan dengan baterai life pump yang kuning itu 100 ah 24 volt bebannya kompor-kompor induksi sama hot gun ini saat ini beban ini disuplai sama inverter saya cek anu coba inverternya sampai beban maksimal ini wattnya masih 0,9 oke leh beban pertama ini kompor kompor induksi kompor induksi 1,1 lanjut hot gun 2,1 overload 2,1 kW atau 2100 oke ditunggu nanti beberapa detik hidup lagi tunggu ya hidup lagi untuk kebutuhan awal ini kan hanya untuk backup ya tidak ada solar panel nanti kedepannya kalau misal mau nambah ya monggo lah karena kebutuhannya untuk backup ya nanti prioritasnya ini diarahkan ke PLN seperti ini jadi beban rumah ini disuplai PLN terus saat PLN nya padam ya nanti akan pindah ke inverter atau ke PLPS kalau padam ya seperti ini nah ini saya matikan ya otomatis akan pindah ke PLPS terus kalau PLN nya nyala lagi ya otomatis akan pindah ke PLN karena prioritasnya arah ke PLN terus untuk charger charger ini juga otomatis chargernya sudah otomatis kemudian masih kita tambah HVD high voltage disconnect jadi nanti ngecas pada saat baterai penuh atau di tegangan tertentu yang diinginkan ya charger ini akan mati ya supaya baterai nya ya tidak di charge terus penuh harapannya ya lebih awet ya itu HVD high voltage disconnect kemudian saat PLN padam pun dia tidak sampai baterai habis total karena ada LVD jadi sampai pada tegangan tertentu yang diinginkan ya nanti sistemnya akan off sendiri untuk parameter nanti saya kasih referensi saya kasih tulisan ya ini mulai dicoba jika nanti pakai PLTS nah ini charger nya saya matikan nanti kalau sudah ada solar panel berarti arahnya ke sini baterai habis pindah ke PLN tidak usah di charger sama PLN kalau misalnya mau charger ya tidak ada masalah jadi nanti tinggal hidup matikan ini saja nah kalau gini charger ini ini saya coba dulu Pak inverter nya jadi ini PLN nya saya matikan ya selektor nya arah PLN tapi yang jalan PLTS ya karena PLN nya padam nah ini tak coba ngecas motor listrik jadi tidak ke beban rumah kalau beban rumah di atas 2000 tidak mampu ini ini charger motor listrik ini berapa buat ini 1,1 KW 1100 Watt terus KWH ini terpakai di 57 WH atau 0,05 KWH nanti WH ini berubah jadi KWH ini tak coba sekarang hari Sabtu ya minggu besok libur jadi mungkin baru bisa kirim hari Senin atau hari Selasa besok pas turun tak simulasikan pakai solar panel ini nyoba inverter dulu selamat pagi pak di morowali pesanan panel backup 2024 volt nah ini selesai tak jelaskan tutorialnya yang pertama untuk instalasi instalasi disini ada 3 jalur ya input PLN nanti ngambil dari KWH sebelum masuk si kering rumah itu dipotong masuk sini LN keduanya kemudian potongannya yang jalur beban masuk ke sini jadi dari PLN itu kan dari KWH masuk ke box kering rumah itu kan langsung nah ini dilewatkan sini dulu maksudnya begitu jadi bisa pakai inverter baterai atau bisa pakai PLN diatur sama box panel ini kemudian ini jalur baterai nanti baterai saya pakai ini 24V nanti kalau pakai VRL A nanti di seri 2 seperti ini terus panduan disini ada cara menyalakan stiker kemudian ini ini ada dua lembar juga panduannya kemudian sistem ini otomatis untuk pengecasan charging dan discharging isi dan kuras kalau ngisi ngecas nanti tegangan maksimalnya ini rekomendasi 28,4 jadi saat tegangan mencapai 28,4 lampu LED kecil ini mati mati disini nanti stand base seperti ini dia tidak gerak diam saja itu artinya baterai penuh mulai start ngecas lagi di 25,5 jadi untuk melihat settingnya ini 25,5 kemudian yang kanan 28,4 ini untuk ngecas kemudian untuk discharging atau kuras dia tidak sampai habis total nanti sampai tegangan di 23,5 ini rekomendasinya dia akan mati supaya baterainya tidak cepat terus harapannya seperti itu 23,5 kemudian reconnect 2 saat tegangan terbaca di 23,5 ya mati sistemnya ini kemudian lamp PLN padam casnya jalan tegangan mulai naik 23,5 plus 2 24,5 ya nanti bisa hidup lagi kalau PLN padam ya bisa hidup tapi kalau tegangannya belum mencapai itu ya PLN padam ya tetap padam itu fungsinya lanjut ini simulasi cara menyalakan tutorialnya ada di stiker sama ada di panduan MCB semuanya off kecuali MCB beban charger sama MCB inverter off lah PLN nanti connect dulu supaya lampu rumah hidup tidak gelap baterai belum dinyalakan besok tidak ada masalah yang pertama kita nyalakan ini PLN hidup jadi selektor arah PLN inverter arah off kita nyalakan MCB charger terus kita nyalakan MCB inverter kemudian kita on inverter setelah itu inverter ini sudah hidup lampu tadi merah jadi hijau arah PLTS begini ya PLTS jalan inverter arah PLN begini jalan PLN terus nanti disimulasikan aja atau tunggu setelah nyala tunggu satu jaman biar ngecas baterai dulu ya tidak apa-apa atau langsung simulasikan simulasikan PLN padam PLN ini tak matikan ini dia akan pindah PLTS kemudian saya nyalakan dia akan pindah ke PLN lagi karena prioritasnya arah PLTS ke depannya kalau misalnya mau nambah solar panel ya nanti prioritasnya diarahkan ke PLTS baterai habis otomatis pindah ke PLN yang dibutuhkan nanti SCC sama solar panel itu aja nanti sambung kalau sudah ada lah nanti kontak saya caranya gimana nanti kalau misalnya sudah ada rezeki nambah solar panel sama SCC nanti bisa kontak saya ini kondisi nge-charge pak nah cara settingnya disini ada dua tombol merah hitam yang kiri batas tegangan terendah yang kanan batas tegangan tertinggi untuk melihat tekan sekali nah ini 25,5 ya ini referensi 2,5 yang kanan tekan sekali ini off chargernya 28,4 kalau pengen merupah tekan tahan sampai angka kedip bisa dinaikkan nah ini naik bisa diturunkan kita taruh sesuai referensi tunggu sampai tidak kedip yang kanan juga sama tekan tahan turun naik tunggu sampai angkanya angkanya tidak kedip kemudian untuk memastikan tekan sekali 25,5 sama yang kanan tekan sekali 28,4 sama ini kelengkapan ya nanti penempatannya ditembok dibor pakai 10 mili ini bracket atas kemudian yang ini bracket bawah terus ini visor baut terus ini kabel baterai nanti saya kasih jumper seri soalnya kan butuh baterai kelipatan 2 2 4 6 8 10 terserah ya